Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason di channel Jason Armos Buat kalian yang belum subscribe di channel saya, subscribe sekarang juga Dan ingat untuk mengklik tombol lonceng yang ada di samping subscribe Supaya kalian terupdate apabila ada video-video terbaru dari saya pribadi Hari ini saya ingin ngebahas tentang seorang miliarder bernama Nagwib Sawiris Berinvestasi setengah dari hartanya untuk emas Kenapa sih dia mau investasi setengah dari total kekayaannya untuk emas? Tonton videonya sampai habis Oke, sebelum kita langsung ke alasannya Nagwib Sawiris sendiri Kita harus mengenal dulu siapa sih Bapak Nagwib Sawiris ini Bapak Nagwib Sawiris ini merupakan seorang miliarder dari Egypt Beliau memiliki kekayaan lebih dari 3 bilion dollar Atau 3, ya kalau dirupiakan bisa sekitar 40 triliun lebih ya 40 triliun rupiah lebih gitu Banyak banget kan disitu Nah, yang menjadi pokok pembicaraan disini adalah Bapak Nagwib Sawiris ini Menginvestasikan setengah dari total kekayaan beliau Di investasi emas Tapi pertanyaannya kenapa sih dia mau investasi emas Dengan duit sebanyak itu setengahnya ya Maka dia menjawab Karena saya berpikir Ini kata dia ya Karena saya berpikir Di kedepan hari Emas itu akan mengalami kelangkaan Nah, itu menurut dia seperti itu Bahwa emas mengalami kelangkaan Karena sekarang menurut dia Itu sudah Apa ya Mengalami penurunan untuk penambangan emas itu sendiri Tidak seperti dulu Sedangkan konsumsi akan emas itu tinggi menurut dia Dari India, Cina Itu tuh mengkonsumsi emasnya tuh banyak sekali Oleh karena itu Kalau dia investasi atau membeli emas dari sekarang Maka ketika terjadi kelangkaan tersebut Dia prediksi puluh Ya, ke depan hari Dimana Demandnya meningkat Sedangkan supply-nya nggak bisa ngejar Jadi permintaannya meningkat Tapi penawarannya nggak bisa matching disini Oleh karena itu Maka Yang akan terjadi adalah harga naik Ketika harga naik Ya, disitulah dia panen uangnya Itu sebenarnya yang Yang dia katakan Sebenarnya Jadi dia Udah melihat opportunity itu Maka pesan dari Dari video ini adalah Satu Ketika kita mau investasi Entah itu investasi emas Atau apapun Maka kita harus berpikir Di jangka yang panjang Seperti Bapak Nagweb Sawiris itu sendiri Karena ya investasi Ya, kalau kalian nonton video saya sebelumnya tentang Warren Buffet Buah investasi itu jangan berpikir satu hari dua hari Tapi berpikirnya Sepuluh tahun bahkan For a lifetime Tuh, Bapak Nagweb Sawiris juga seperti itu Oke Itu yang bisa dipelajarin dari video ini Oke guys Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Video singkat ini bermanfaat Kalian bisa subscribe di channel saya Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Supaya Dia bisa mengetahui Kenapa Seorang miliarder Mau untuk menginvestasikan Setengah dari total kekayaannya Untuk emas Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih